Intro Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar chop dari backhand atau backhand push dan variasinya. Chop dari backhand biasanya kita gunakan untuk menerima servis atau pada saat bola jalan. Sebelum kita mempelajari keduanya, ada beberapa hal umum yang terlebih dahulu harus kita pahami untuk melakukan chop backhand. Yang pertama, kita harus membukukan badan. Yang kedua, kita harus melangkahkan kaki kanan ke depan untuk mendekati bola. Kemudian, pindahkan berat badan dari kaki kiri ke kanan. Yang ketiga, posisi bed. Bed kita miringkan kurang lebih 135 derajat. Tidak boleh sejajar dengan meja. Yang keempat, ayunan bed. Saat awal ayunan, bed harus berada di depan dada kita. Untuk bola kosong atau tidak terlalu berat, kita ayunkan bed dari atas ke bawah. Titik kontak pada samping atas bola. Saat mengenai bola, lengan kita hentakkan untuk menggesek bola, agar putaran underspin yang dihasilkan sangat kuat. Untuk bola isi atau yang berat, kita ayunkan bed ke depan, sejajar dengan meja. Lengan kita lemaskan saja, tidak boleh dihentakkan. Itu tadi teman-teman, cara melakukan chop dari backhand. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara chop saat menerima servis. Untuk servis yang tidak terlalu berat atau kosong, kita chop dengan menghentakkan lengan seperti penjelasan sebelumnya. Untuk servis isi, kita chop tanpa menghentakkan lengan atau dilemaskan saja mengikuti alur bola. Untuk servis side spin, kita chop dengan memiringkan bed berlawanan dengan putaran bola sambil menghentakkan tangan. Khusus servis side spin dan isi pendek, dapat kita kembalikan menjadi pendek juga dengan cara melakukan chop dengan menabrak bola segera setelah bola memantul di meja kita. Yang terakhir, kita akan mempelajari variasi chop saat bola jalan. Yang pertama, chop pendek. Untuk melakukan serangan saat chop pendek, kita harus melakukan flick. Yang kedua adalah chop panjang. Untuk melakukan serangan saat chop panjang, kita lakukan backhand loop. Yang ketiga adalah chop side spin kanan. Cara melakukan chop side spin kanan dengan mengambil sisi samping kanan bawah bola. Saat bed menyentuh bola, pergelangan tangan kita putar. Chop side spin kanan kita gunakan sebagai pancingan untuk melakukan spin dari kanan. Terima kasih telah menonton! Yang terakhir adalah chop side spin kiri. Cara melakukan chop side spin kiri dengan mengambil sisi samping kiri bawah bola. Kemudian kita gesek bola dengan mendorongkan bed ke depan, tanpa menggerakkan pergelangan tangan. Chop side spin kiri, kita lakukan sebagai pancingan untuk melakukan spin dari kiri. Teman-teman pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.